Hello there, another mouse gaming based budget di tahun 2024 karena ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang lagi nyari sebuah mouse gaming atau bahkan bisa dijadikan sebuah daily driver karena yang satu ini akan gue jadikan daily driver terbaru gue FONTECH KANATA WIRELESS WG9 dan KANATA WIRELESS S WG9S sebelumnya gue pernah bahas yang versi wired nya dan itu pun menjadi salah satu yang recommended banget kalau kalian lagi nyari sebuah mouse gaming dengan harga yang terjangkau dan di versi wireless nya, gue akan berkata hal yang sama ini sangat recommended target dari seri KANATA WIRELESS ini adalah entry level dan harganya pun sangat affordable FONTECH KANATA WIRELESS WG9 ini di Rp149.000 dan KANATA WIRELESS S WG9S ini di Rp329.000 dan yang akan kita dapatkan dalam pangkat pembeliannya ini kurang lebih sama yaitu mouse nya itu sendiri dan kabel USB A to C FONTECH KANATA WIRELESS WG9 dan KANATA WIRELESS S WG9S ini masih mengambil bentuk klasik yang memang desain kayak gini tuh timeless shape ambidex dengan size yang medium dan gue sebagai pengguna style palm grip ini nyaman banget sama pakai kedua mouse ini dan untuk pengguna cloud dan juga fingertip akan merasakan hal yang sama sih desain dari kedua mouse ini pun juga cakep, simple dan minimalis bahkan pada KANATA WIRELESS S WG9S ini ngasih opsi warna yang cukup stand out karena ada warna black, orange dan juga red dan ini cakep banget untuk KANATA WIRELESS WG9S ini hanya tersedia opsi hitam aja tapi ada warna merah pada button DPI nya yang menjadi daya tarik dari mouse yang satu ini jadi mouse ini pun nggak terlihat murahan nah pada versi wireless nya gue tuh pernah mengeluhkan penempatan logonya karena kayaknya ketuker deh dan di versi wireless nya itu udah dibenerin jadi yang WG9S itu logonya seperti pada umumnya sedangkan yang WG9S ini lebih kecil dan terlihat lebih elegan untuk button yang kedua mesin dimiliki ini juga sama yaitu 6 button dan di bagian dasarnya ini terlihat sama tapi ada sedikit perbedaan yaitu di bagian switch on off nya di KANATA WIRELESS SWG9S ini hanya ada on off aja tapi di KANATA WIRELESS WG9 ini ada on off dan echo kalau udah deketa echo udah pasti tau lah ya gunanya ini untuk apa jadi ada RGB light pada KANATA WIRELESS WG9 ini yang dimana gradasi maupun practice nya bagi gue sih masih kurang ya dan yah gue sih menyarankan kalian pakai mode echo aja karena tanpa lampu-lampuan RGB MOS ini juga udah keren abis apalagi di mode echo ini juga bisa menghemat baterai ya kan dan ngomongin soal baterai kapasitas dari kedua MOS ini bedanya pun 2K lipat KANATA WIRELESS WG9 ini jauh lebih besar kapasitasnya dan sekalian juga ya kita overview untuk spesifikasi keduanya ini kita mulai dari KANATA WIRELESS WG9 MOS yang satu ini wireless only dengan connectivity 2,4 GHz sensornya menggunakan Pixar 3065 dengan DPI up to 2000 polling rate nya up to 500 Hz dan max speed nya ini di 30 IPS dan acceleration nya itu 10G sedangkan untuk KANATA WIRELESS WG9s ini spek idaman gamer kompetitif budget untuk connectivity nya ini dual, wired, dan strike speed wireless 2,4 GHz sensornya ini menggunakan Pixar 3311 kokil dengan DPI up to 12000 DPI polling rate up to 1000 Hz max speed di 300 IPS dan acceleration itu di 35G nah ketika gue nyobain ini di game follow jujur aja sih, main game kompetitif apalagi yang face-paced rantai KANATA WIRELESS WG9 ini gak bisa ngimbangin playstyle gue MOS ini kayaknya lebih cocok untuk main game-game yang casual dan pacing dari game yang kita mainkan itu santai juga dan switch yang digunakan pun jadi salah satu faktornya juga dia ini pakai one mute click suara klik kiri dan kanannya jadi silent tapi force nya ini jadi soft dan agak berat ditambah fit dari PVC dan juga bobot 94 gram yang dimiliki MOS yang satu ini jadi kalau mau main game yang face-paced ini agak kurang dan kalaupun memang dipaksain adaptasinya bakal lama sih tapi kalau soal kontrol ini MOS udah enak banget apalagi coating dari ruban rice grippy nya ini bikin enak di tangan dan gak licin jadi soal kontrol itu bisa di handle dengan cukup baik ya walaupun material coatingnya ini pastinya bakal meninggalkan sidik jari yang sangat terlihat sedangkan untuk KANATA WIRELESS SWG9S ini udah paling ideal lah buat main game yang kompetitif switch nya ini menggunakan huano blue shell white dodge jadi untuk game face-paced ini masih oke banget cukup responsif dan klaimnya sih ini switch lumayan awet ya ditambah fit dari PT FE dan bobot di sekitaran 89 gram MOS yang udah enak banget buat main game dengan playstyle yang lu banggakan itu nah paling yang perlu diperhatikan itu adalah coating dari UV yang dipakai pada MOS ini masih berpotensi menyebabkan grip itu jadi licin ya terutama kalau tangan udah basah banget ya saran dari gue sih kalau misalnya udah basah banget dan licin mungkin pertimbangan untuk menyediakan grip tab dan ya itu pun bisa menjadi pinlayer plus juga dan sebelumnya ini udah aman banget sih oh untuk software ini juga ada ya untuk settingan yang lebih advance dan kalian bisa download software nya di website nya Fantech dan tentu saja ini keduanya worth it banget untuk didapatkan terutama yang ini ya di harga 300 ribuan ini udah memenuhi semua standar yang enak untuk sebuah MOS gaming dan cocok dijadikan daily driver dan ini MOS juga punya kelebihannya yang sangat unik dan tentunya harga di 150 ribuan what it banget lah tapi di MOS yang seperti ini bahkan gue berencana menggunakan Kenata S Wireless YG9S ini menjadi sebuah daily driver karena memang desainnya cakep shape nya itu nyaman dan yep ini udah cukup ideal buat dijadikan daily driver terutama buat gue yang suka ngedesain dan juga ngedit-ngedit video gaming emang jarang tapi ya kalau dipakai buat gaming pun juga udah aman banget ini dan ya kalau kalian tertarik sama kedua mouse ini langsung aja cek link yang ada di deskripsi tapi kalau kalian bingung apakah versi wireless atau versi wireless dari seri Kanata ini coba cek table comparison yang ada di sini dan ya kalau udah tentuin langsung aja di check out so itu dia untuk video kali ini bagaimana menurut kalian tentang Kanata versi wireless apakah worth it untuk didapatkan coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video ini pasti ada kurangnya jadi jangan ragu buat tulis di kolom komentar dan yep so sekian dari Gopaki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax